Sementara Sandiaga Uno mengaku belum mendapat instruksi dari partai politik meski namanya masuk rekomendasi dari P3 dan PKB di Bursa Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Sandi mengaku saat ini masih fokus dengan tugasnya yang menyisakan waktu 3 bulan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara terkait dengan Pilgub Jawa Barat, Sandi mengaku bagi siapapun yang bakal berkontestasi harus bersiap diri dari jauh-jauh hari. mengingat luasnya wilayah Jawa Barat. Sekarang saya fokus di Kementerian, tinggal 3 bulan lagi, pas 3 bulan lagi menuju pergantian harus menyiapkan tongkat esafet. Jabar ini provinsi yang sangat luas dan populasinya terbesar di Indonesia. Jika ingin mengikuti pilkada di Jabar ini jangan sengah-sengah gitu, harus tentu all out. Dan waktunya ini semakin sempit, belum ada penugasan dari partai dan kita tunggu nanti, teman-teman nanti akan kita kasih tahu yang pertama. Terima kasih. Terima kasih.